Pemirsa kita ke kasus pembunuhan terhadap seorang waria pengusaha salon. Pembunuhan berlatar belakang cinta sesama jenis dilakukan dua pria kekasih korban. Motifnya pelaku kesal karena korban berselingkuh dengan pria lain. Selah hukum dan patut, dua pelaku pembunuhan Mona Syahputra pengusaha salon di Padanglawas Sumatera Utara pada akhir bulan Maret lalu masih menjalani pemeriksaan di kantor polisi. Selah hukum ditangkap setelah sempat melarikan diri ke Labuan Batu, sementara patut menyerahkan diri ke kantor polisi setelah sempat kabur ke Kepulauan Riau. Selah hukum ditembak kakinya karena melawan saat ditangkap polisi. Kedua tersangka ini mengakui memiliki hubungan cinta sejenis dengan Mona, pemilik salon. Selah hukum dan patut membunuh Mona kekasihnya karena sakit hati. Menurut kedua tersangka, Mona punya kekasih baru seorang pria. Dua tersangka ini dendam dan cemburu. Dalam pemeriksaan di kantor polisi, kedua tersangka awalnya mengajak pesta minuman keras pada Mona di dekat salon sekaligus tempat tinggalnya sekitar pukul 10 malam. Selah hukum dan patut tiba-tiba merencanakan pembunuhan pada Mona. Usai pesta miras, Mona diajak jalan-jalan ke areal perbukitan yang tidak jauh dari salon Mona. Di atas bukit Mona justru dianiaya dengan senjata tajam hingga tewas. Keduanya mencoba menghilangkan cicak pembunuhan dengan membuang mayat Mona di dalam hutan. Selah hukum dan patut kemudian kembali ke salon mengambil sepeda motor korban, handphone, dompet, televisi, dan peralatan salon. Mayat Mona ditemukan sudah menjadi tulang setelah penangkapan pada sah hukum dan mengaku membuang mayat di dalam hutan. Tersangka telah tertangkap dan oleh masyarakat turut serta mengabari bahwa pelaku satu lagi adalah patut pohan. Kemudian salah satu keluarga dari patut pohan ini berkoordinasi dengan kanit polsek bermutengah serta kanit pidum diserahkanlah patut pohan ini kepada polisi. Sah hukum dan patut terancam hukuman mati. Keduanya terbukti melakukan pembunuhan dan pencurian. Seluruh barang yang hilang milik Mona pengusaha salon sepeda motor, dompet serta berbagai barang elektronik ditemukan polisi disimpan di rumah tersangka sah hukum. Dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Indra Molias, Yagian AI News, melaporkan.